Kita berpikir menang kecil, karena kalau kita menang kecil kita digorengnya tidak, oleh karena kita harus menang besar. Dari partai, sudah tujuh partai, per hari ini sudah tujuh partai yang bergabung, dari sebuah partai. Saya tidak tahu berapa hari ini dikontes, siapa tahu ada orang yang bertambah. Dari perolehan kursi di DPR, ada 45 kursi, ada 29 kursi sekarang, sudah bergabung di kualitasnya seluruh. Jadi, semua infrastruktur, semua peluang-peluang ini kita sudah miliki untuk memastikan bahwa kita melakukan saat ini. Saya berpikirkan dengan pernyataan adik-adikku sekalian, dengan komitmen adik-adikku sekalian, dengan militansi adik-adikku sekalian, untuk menunggu kami asli. Terima kasih sepanjang-jangkau. Banyak sekali pernyataan yang saya dengar bahwa, Keinginan teman-teman, untuk kita menjadikan sutra ini menjadi sutra. Saya kira, itu bukan keinginan yang buruk, tetapi itu memang amanah dari Allah s.w.t. Allah s.w.t. sebenarnya, mengirim kita manusia ini ke bumi, tidak lain adalah sebagai hal-liwa pilarli, yang memang berduanya untuk menciptakan sutra, seperti yang Adam dan Hawa pernah dikali sebelum ini. Hal-hal ini semua kita maksimalkan, kita bisa optimalkan. Apalagi, ya, seperti yang dibilang adik-adik tadi, ini adalah kombinasi yang ideal. Kombinasi yang ideal. Dari segi pengalaman, saya dua kali periode menjadi balikota. Di kota, beliau dua kali periode di Kabupaten Pakatobi. Saya, kompetensi di saya dalam bidang infrastruktur. Beliau dalam bidang maritim dan keperiwisataan. Ini kalau bergabung, ini adalah apa yang menjadi kebutuhan Sulawesi negara saat ini. Sesuai dengan atau berimpin dengan kompetensi yang kami beli. Bisa kita budikan. Istilahnya saya, dengan dukungan adik-adik sekalian, maka ini adalah momentum. Momentum sejarah bahkan bisa katakan. Untuk bisa kami berdua, kita menodakan momentum-momentum potensi-potensi yang kita memiliki. Untuk kita menunjukkan karya-karya besar yang memiliki tahu, yang akan bisa membantu masyarakat. Mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran yang ada di Sulawesi negara ini. Saya telah melahirkan seorang wali kota, dan saya keluarga saya, anak-anak saya, Sulawesi negara ini. Tinggal dari saya sekarang, sisa waktu saya. Saya dedikasikan dengan dia, tulus dan ikhlas, untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa yang ada di Sulawesi negara ini. Nah, itu adalah pemerintah di Sulawesi negara ini. Ini pemerintah di Sulawesi negara ini. Saya akan mengatakan pemerintah di Sulawesi negara ini, dan saya akan mengatakan, go, nanti, saya akan mengatakan Anda semua yang menang dari Sulawesi negara ini. Kapan, sudah? Keluarga semua, anak saya di Australia, dua-duanya. Saya kelpam mereka. Ayo, dedan. Pembangunan krisis, kita akan melihat hal-hal yang remet-demetkan masuk ke orang-orang. Saya bilang sama beliau, Bapak, seorang pembangunan. Silakan, Bapak pikirkan. Dan saya sebagai wakil guru akan membantu Bapak dengan segala kekuatan apa yang saya bilang. Pembangunan krisis, Bapak, seorang pembangunan, itu adalah Bapak yang pilih. Izinkan saya untuk mencari investasi, izinkan saya untuk mengembar ke seluruh dunia, membawa seluruh kundi-kundi dunia ke Sulawesi negara. Saya punya bakat, mencari investasi. Saya punya hobi, keluar masuk di perupur nasional dan internasional. Berada di BPP, berada di BPP, berada di BPP, berada di BPP, berada di BPP. BPP, berada di BPP, berada di BPP, berada di BPP, berada di BPP. BPP, berada di BPP. BKK, berada di BPP, berada di BPP, berada di BPP. Saya pernah bilang, berikanlah saya 100 hektare saja untuk rawa opak bantangan dunia dua kali. Ya insya Allah ya, kalau saya bilang Pak Guadaluan insya Allah, itu kan insya Allah nya ada ya. Artinya kita berikutnya. Saya lihat di padang keutaran dengan air panas semua polisi hanya. Dua di sana. Saya kerelek mulia, terakhir mari saya bicara di baru, di forum Cakar Gospir, di bawah Indonesia. Saya jalan di sana, tidak pernah melihat potensi seperti rawa opak itu yang berada di kawasan Sulawesi Tenggara ini. Kenapa kita memenuhi menjadi kekuatan ekonomi, menunggu pemimpin asing perempuan yang akan dihidupkan keadaan perempuan. Pelabengki, pelajar empat kecil, sekarang kita bicara pelabengki. Peluang terjun yang ada di Omyo sana, yang ada di Asenotika, danau. Menunggu, menunggu. Saatnya pemimpin baru hari Biar namanya Asri Buat Saya berpikir-pikir dari beliau selalu dulu Pak, kalau kita terpilih jadi benul Dan wakil gubernur selalu setengah Kita jadikan Bandara Haluliau Tidak menjadi the last destination Tapi kita mulai dari Kita jadikan Bandara Haluliau Menjadi awal daripada perjalanan panjang Kita buka penerbangan dari Sulawesi Tenggara ke Jeju sana Kita buka penerbangan dari Sulawesi Tenggara Ke BNJ sana, ke Singapura sana, ke Malaysia sana Sehingga terjadilah pergerakan ekonomi Dalam dan luar bikin dalam rangka Bum-um-um-um-um-um-um Kita buka penerbangan dari Sulawesi Tenggara Menyeluruh-menyeluruh kawasan Sulawesi Tenggara Itulah pemuda, itulah pemuda, itulah pemuda Kita sudah membaca jumlah Destruction Yang menurut Renard sudah dikatakan dengan shifting Zaman sekarang sudah terjadi Cut pemotongan Seperti generasi milihnya yang akan menentukan masa depan pransa Siapa mereka itu pemuda yang malam Suka dan tak suka Retailing bisnis akan meninggalkan bagian daripada masa lalu Topo-topo akan bagian daripada masa lalu Kedepan adalah milihnya yang hampir setiap hari Hidupnya itu dengan ini Akan seperti ini Dan seterusnya, dan seterusnya Mau dan tidak mau Siapa daerah mana pun harus menyesuaikan Siapa mereka itu, taman-taman, gimana Orang lain seluruh dunia Dimana itu, para lidah dan dekatan pemuda Sehingga Bukarno mengatakan Berikan saya seratus orang tua Niscayakan caput dunia sebaru dari katanya Tapi berikan sepuluh pemuda Insya Allah, guncak dunia ini Itulah Saya sajikan dengan prinsip Saya katakan bahwa Kebajuan pembangunan kawasan timur Indonesia Yang menentukan dari Las Los Tengah Dengan berbagai jaringan kerjasama yang saya utarakan tadi Dan ini menjadi bagian daripada visi-visi kami Yang akan memantul pasul Pak Benul Kita jadikan sebuah kekuatan ekonomi kawasan timur Indonesia Kenapa cepat terjadi Menunggu saatnya Asli Rukua menjadi gubernur dan waktu gubernur Indonesia Yang terselarai Buat, dia menjadi sebuah kekuatan raksasa di kawasan timur Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya